bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ketemu lagi dengan saya Alara Motor Cirebon pada kesempatan siang kali ini saya ingin coba cara penggunaan JPS Tracker Wittrek 2 di Honda CRF nah ini baru selesai pemasangan owner dari Purwakarta dari Purwakarta ke Gegesi Kulon kurang lebih butuh waktu 3 jam ini untuk pemasangan JPS Tracker di Honda CRF ini tidak ada potong ataupun kupas kabel untuk pemasangan alarm JPS Tracker kiles motor dan mobil bisa dipanggil wilayah Ciu Majakuning dan wilayah Tanggerang Kota Tanggerang Kabupaten dan Tanggerang Selatan oke guys kita lihat disini beberapa fitur yang kita bisa dapatkan telah memasang JPS Tracker Wittrek 2 ini untuk garansi 1 tahun nah baik fiturnya disini ada Power Cut Off kemudian ada Vibration Alarm ada Assessor Detection dan Overspeed Alarm ada baterai Backup juga ini kalau di buku manualnya ini kurang lebih 60 jam ini aktif baterai Backup ini oke langsung saya akan coba untuk fitur matikan mesin via aplikasi untuk matikan mesin lewat aplikasi ataupun lewat SMS juga bisa untuk matikan mesin tanpa batasan jarak tanpa batasan jarak kondisi mesin sedang hidup atau motor dipakai jalan atau kondisi kontak sedang off kita bisa matikan mesin nah baik saya akan coba pertama kondisi kontak sedang off ini kontak off saya akan coba ke owner nya minta tolong dimatikan via aplikasi ya oke mas ke konsol tadi dimatikan masukkan password nya nah ini sedang coba perintah matikan via aplikasi guys nanti lewat SMS pun bisa jadi misalkan begini matikannya lewat aplikasi kehidupannya lewat SMS bisa ataupun sebaliknya matikannya lewat SMS kehidupannya lewat aplikasi itu bisa nah ini bisa dipasang ke sepeda motor semua tipe sepeda motor maupun mobil bisa ya mobil bisa oke ini sedang sudah berhasil mas ya itu sudah ada laporan sukses saya akan coba hidupkan ya ini kontak sudah on klak sound saya hidupkan saya cabut kontaknya saya masukkan lagi saya on kan lagi saya starter lagi dari sini oke mesin tidak mau hidup oke mas sekarang tolong tolong dinormalkan kembali oke sekarang oke guys sekarang posisi sedang coba pulihkan kembali ya dinormalkan kembali supaya motor ini normal oke bisa lihat oke ini sudah sukses bisa hidupkan lagi ini bisa hidupkan oke nah sekarang posisi mesin sedang hidup ya mesin sedang hidup ya saya akan coba matikan lagi motor ini bisa mas di matikan lagi dalam kondisi mesin hidup ataupun mesin sedang mati kita bisa matikan mesin tanpa batasan jarak gimana pun kapan pun bisa oke ini sedang loading oke kita tunggu saja lewat SMS pun bisa ya ini sedang demo lewat aplikasi nah ini sudah mati coba kita cek kontaknya ini ini masih on ya saya hidupkan disabut kontaknya di on kan lagi saya hidupkan lagi oke oke guys itu untuk cut off engine via aplikasi ataupun lewat SMS juga bisa oke guys sekarang saya coba langsung ke aplikasinya nanti seperti ini untuk tampilannya ya tampilannya seperti ini dan ini kita bisa perbesar coba diperbesar mas nah ini halamat saya yang di cipbon untuk pemasangan cipbon dan di bawah ada posisi status engine off ya sekarang saya akan coba on kan kontaknya dia akan berubah menjadi on statusnya dia akan on kita cek disini ini masih off nah ini sudah on dan ikonnya juga dia berubah warna kuning nah pada saat motor ini dipakai jalan nanti dia posisinya akan berubah lagi warna hijau ya baik ini kondisi masih sedang matikan mesin coba dipulihkan dulu mas dihidupkan lagi motornya ke konsol oke ini sekarang saya coba ingin hidupkan motor ya ini kondisi sedang masih di posisi matikan mesin ya oke ini sedang loading ya saya hidupkan tadi sudah ada perintah ini mesin sedang posisi hidup kita lihat tampilan awal mas tampilan awal oke disini untuk lihat alamatnya ini untuk CRF jual dan pasang alarm keyless GPS tracker di bawah ada engine on kemudian lihat alamatnya semua pas di klip lihat alamat disini oke ini posisi sedang digigasi kekuatan ya Jawa Barat Indonesia oke seperti itu untuk posisi engine on access head detection kemudian ada sensor getar juga ya jadi pada saat motor ini ada gangguan gangguan senggolan maka di aplikasi dia akan memberikan notif ya oke guys itu untuk GPS tracker with track 2 yang terpasang di Honda CRF owner dari Purwakarta ya dari Purwakarta ke Gegesik menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam untuk pemasangan alarm GPS tracker keyless motor dan mobil bisa dipanggil di wilayah CIU Majakuning Tangerang Kota Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan pemasangan tidak ada potong ataupun kupas kabel ya jadi kabel bawaan pabrik tidak dipotong ataupun tidak dikupas nah terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya nih guys agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar alarm GPS tracker keyless motor dan mobil sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya di Alara Motor Cirebon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh